Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat Bapak Ibu Jemaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bertemu di masjid ini dalam keadaan segar bugar sehat walafiat Mudah-mudahan segala pemberian Allah yang diberikan pada kita ini lalu kita memanfaatkan untuk ibadah pada Allah menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah Amin Kajian kita Bapak Ibu sekalian di surat 6 ayat 25 dan ayat 26 ini Allah menceritakan tentang orang yang dulu ketika Rasulullah diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul tapi di barungi dengan orang-orang yang tidak ingin mematahkan dakwah Rasul ketika Rasulullah mengajak umat untuk kembali kepada menyembah Allah karena kepercayaan mereka itu sudah melenceng oke begitulah keadaan waktu itu karena Allah sendiri jika mengutus seorang Rasul itu tidak mulus begitu saja Bapak Ibu sekalian tidak mulus setiap kita setiap Rasul itu akan diberi oleh Allah yang namanya musuh pertas musuh musuh itu orang yang menghalangi orang berbuat baik sebagaimana di dalam Quran surat 6 ini surat Al-An'am ayat 112 Allah menyatakan maka aduwa aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli hurura walau sa'arabbuka ma'fa'aluhu fadarhum wa ma'yaftarun ma'yaftarun menerjemahkan dan ini kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh nah setiap nabi itu diberi oleh Allah musuh ketika dakwah itu lho Pak mengajak umat untuk baik berarti setiap kita juga akan diberi musuh oleh Allah musuh itu ialah terdiri dari terus ya ayat ini nah ada setan dari jenis manusia musuh itu ada setan dari jenis jin yang jenis jin gak ketok yang jenis manusia ketok memusuhi Rasulullah nah mereka itu bersatu bersatu ya apa caranya mengalahkan orang mengalahkan Rasul dan mengalahkan orang-orang yang berdakwah mereka bersatu bagaimana cara bersatunya di ayat ini dijelaskan nah itu mereka berunding ya apa caranya menghancurkan atau memusuhi itu jalannya bisa tercapai satu sama lain membisikkan ngatain itu jenis rapat satu sama lain membisikkan itu rapat namanya rapat ya apa caranya dia bisa menghalangi dengan bahasa yang indah dengan bahasa yang bisa diterima di dalam forum rapat nih ya bisa gak mereka berbuat dengan rapat itu lalu membuat satu keputusan lalu bisa mengalahkan kepada Nabi dan Rasulnya bisa gak bisa terjadi kalau kita menginginkan satu masyarakat itu baik kemudian kita diberi musuh oleh Allah musuh-musuh yang akan menumbangkan dakwah kita untuk mengajak orang kalau mereka itu mengatur dengan baik kita tidak mengatur dengan baik itu bisa dikalahkan bisa dikalahkan barang hak barang hak tidak disusun tidak di format itu dapat dikalahkan dengan batil yang di format yang disusun yang di planning ngertes barang uangnya bener pelakunya bener tapi tidak di planning tidak direncanakan itu yang libu bisa di kalahkan batil tapi yang di planning batil yang disusun namun Allah menyatakan begini jika Allah mengendaki Allah mengendaki tidak akan mengerjakan kalau Allah mengendaki tidak akan mengerjakannya maka Rasulullah dan kita diharapkan dari ayat ini di akhir ayat ada musuh tapi harus direncan karena itu Bapak-Ibu sekalian di ayat ini di surat 6 ayat 25 ini Allah menyatakan Ya Rasul Quran ini saya berikan kepadamu mereka kan musuh pada kamu tapi mereka melihat Quran itu menakjubkan kepingin 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 baca ini Quran sehingga kejauh padahal walaupun mereka mendengarkan padahal hati di atas hati mereka padahal hati mereka di tutup ditutup hati ditutup Pak bu ya gak terbuka dimasuki apa gak bisa melebu namanya tertutup rumah ditutup barang yang di luar itu gak bisa masuk hati mereka yang mereka itu benci dengan Islam itu hati ditutup padahal dia itu kepingin walaupun hati ini ditutup walaupun sehingga walaupun mereka itu mendengarkan terus ayat sehingga mereka tidak memahami padahal Al-Quran itu dapat difahami oleh mereka sebetulnya membahasai bahasa bahasa mereka Rasulullah ditugaskan ini kan di Arab musuhnya dari Arab orangnya berbahasa Arab Al-Quran juga berbahasa Arab cuma beda dengan bahasa yang mereka gunakan Al-Quran itu bahasanya bahasa yang tinggi di atas syair yang dibuat oleh mereka sehingga takjub dia mereka tidak bisa memahami mereka juga terasi Allah satu tidak dapat memahami yang kedua dan kami letak sumbat di telinganya telinganya disumbat bukan tidak kerungu wangi kerungu tapi disumbat oleh Allah karena kebencian tadi kalau di surat enam satu ada kalimat surat enam satu surat asof itu ada kalimat yang aduh bila minas shaitan irrajim ini yuriduna liyutfi'u nur allahi bi'afwahihim wallahu mutim munurihi walau karihal kafirun ayat delapan mereka ingin tidak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka balik 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 ingin tidak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka oh caranya mereka ingin memadamkan nur Allah cahaya Allah yang ke bumi ini ke dunia ini itu dengan berbagai macam cara termasuk dengan mulutnya dengan ucapannya ingin memadamkan ben 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 nurah gaung Islam itu tidak ada dengan kalimat kalimat yang mencajimagi yang mencemo'o dengan dengan kalimat yang merendahkan Islam dengan mulutnya itu namun terus Allah di ayat ini cahayanya terus jalan Islam itu berkembang terus lewong sing manut Islam dipateni jangan bermimpi Islam mati Islam tidak akan mati wong sing melok Islam dipateni bisa terjadi tapi Islam tidak akan mati cahayanya disempurnakan oleh Allah terus bergerak Islam itu semakin lama semakin tinggi semakin lama semakin tersebar kira-kira Islam itu berkembang wong kafir wong munafek seneng gak enggak gak seneng makanya ujungnya ayat walau karihal kafirun meskipun orang-orang takut benci 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 Islam tetap berkembang maka di ayat ini satu ya hatinya ditutup oleh Allah telinganya disumpeti telinganya disumpeti ini siapa ya kira-kira menurut ayat ayat nikki bapak ibu sekalian menurut ayat nikki kalau hati mereka itu ditutup telinganya disumbat itu kira-kira diseru bunuh bisa masuk gak ke telinganya diseru diseru diajak bisa gak soalnya apa tertutup tapi kerungu karena itu banyak ayat termasuk salah satu diantaranya di Quran surat Al-Baqarah ayat 171 Allah menyatakan ini Surat 2 ayat 171 dan berupakan orang-orang yang punya orang-orang kafir Allah menyatakan orang kafir diseru diajak orang kafir kan benci dengan Islam tadi Islam jaya walau karihal kafir walaupun orang-orang kafir benci tetap jaya Nur Allah tetap berjalan sampai kiamat orang kafir diseru diajak untuk berbuat baik itu diumpamakan oleh Allah adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak bersengar pengembala pengembala kambing untuk kambing makan jagung apa tonggone makan tumbuhan sawah di sawah tangganya terus diurak-urak kemudian diseru kali yang apa itu yang punya kambing itu yang punya ternak hei kambing jangan makan tanaman orang lain hei kambing kambingnya denger gak kambingnya denger gak denger menoleng ini dok kambing noleng ini tapi gak ngerti kambingnya kalau itu gak boleh dimakan suruh makan yang lain yang punya kambing yang punya kambing itu mengharapkan ojok makan tanaman orang tapi kambingnya lo gak ngerti menoleng ini dok karena ada suara orang kafir itu seperti itu kalau diseru kerungu sih kerungu tapi disini ditutup ngerti hanya menurut ayat ini selain panggilan dan semua seruan panggilan yang ditoleng dipanggil yang noleng tidak meresap ke dalam jiwa beda dengan orang yang beriman orang yang beriman itu kalau dipanggil kalau diajak untuk baik dia akan dengarkan kemudian diresapi terus isinya dilaksanakan dalam kehidupan itu bedanya sehingga benar-benar apa yang disampaikan itu apa oh pelajaran begini kalau begitu saya akan melakukan seperti itu karena nanti akan terjadi seperti ini jika tidak melakukan itu sifatnya orang yang beriman karena hatinya dibuka telinganya dibuka tetapi kalau orang kafir tidak telinganya sudah ditutup hatinya ditutup walaupun dia kepingin mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan tadi tidak akan bisa masuk kepada jiwanya walaupun bahasanya sudah difahami dia sudah dengar tapi pendengarannya tidak bisa memilahkan ini baik dan ini buruk tidak bisa bagaikan pengembala memanggil yang digembala binatang yang digembala mereka binatang itu hanya melihat saja menoleh saja tetapi mereka tidak memahami begitu itu disebut oleh Allah di ayat ini mereka tuli tuli oke 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 tuli ini oke berarti ano apa ekonya dihidupkan dimatikan aja ekonya biar gak mantul-mantul oke ekonya di apa itu di amplinya dimatikan aja bapak ibu sekalian dua kopeng punya telinga tapi telinga ini tuli bukan tidak dengar bukan tidak dengar dengar tapi tuli kenapa kok dikatakan tuli karena pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah untuk diresapi pendengaran itu hanya dipakai mendengar dalam kehidupan tetapi pendengaran itu tidak dipakai untuk kebaikan ini diharani kali Allah tuli sumun lalu bukmun disebut disebut oleh Allah bisu bukan berarti orangnya gak bisa ngomong bisa ngomong tapi bisu kenapa mulutnya tidak dipakai untuk berbuat baik tidak dipakai untuk ngomong yang baik tidak dipakai untuk istighfar kepada Allah yang baik tidak dipakai untuk menyebut asma Allah dua mulut tapi bisu umyun dikatakan oleh Allah buta umyun buta buta itu bukan berarti matanya gak dapat melihat mata bisa melihat tetapi dia buta karena mata tidak dipakai untuk membedakan ini yang baik dan ini yang buruk ini aturan Allah ini bukan aturan Allah itu gak dipakai seperti itu karena itu disebut tiga kali Allah sumum bukmun umyun kenapa sumum sumum kenapa tuli bukmun bisu umyun buta tuli bisu buta bisa faham gak terhadap sesuatu yang yang diseru kepadanya gak bisa karena itu fahum layak kilun maka sebab itu mereka tidak mengerti begitu sifatnya orang kafir karena itu orang kafir itu disebutkan oleh Allah ini salah satu diantaranya orang-orang yang kafir itu kalau di surat surat Al-Anfal surat 8 di ayat 22 itu ada kalimat surat 8 ayat 22 sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya binatang temeri ya sesungguhnya binatang atau makhluk ya yang seburuk-buruknya terus pada sisi orang-orang orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apa orang peka orang tuli binatang mbak disebut binatang atau makhluk orang yang peka berarti ada orang-orang peka pada karo binatang menurut ayat ini maka ketika orang itu diseru untuk berbuat baik sulit ini disebutkan di ayat tadi binatang ialah orang yang peka kenapa ini ya kemudian bapak ibu sekalian di surat 25 surat 6 ayat 25 tadi itu mengatakan ditutup atas hati mereka ayyaf kohu wafi adhan himba keroh kemudian ditutup telinga mereka sehingga tidak bisa memahami menurut tafsirnya Ibnu Kasir disebutkan mereka berdatangan untuk mendengarkan bacaanmu ya Rasul tetapi hal itu tidak ada manfaatnya sedikit pun tidak ada manfaatnya bagi mereka walaupun mendengarkan bacaan kamu membaca Al-Quran mereka mereka tidak dapat memahami dan Allah meletakkan sumbatan masalahnya dimana sumbatan di telinga sehingga sehingga mereka tidak dapat mendengarkan tidak bermanfaat bagi mereka walaupun mendengar bacaanmu nah bapak ibu saudara sekalian lalu di ayat ini disebutkan dan jika pun mereka itu melihat segala suatu tanda kebenaran yang dibaca Rasul itu menakjubkan terus tahu tanda kebenaran bahwa Rasul itu benar Rasul itu benar layuk minubi mereka tetap tidak mau beriman walaupun roh Rasulullah itu benar sitigawa itu benar tapi mereka tidak tidak akan beriman apa maksudnya disini walaupun mereka telah melihat ayat-ayat Allah yang telah dibacakan oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka sebagai huja sebagai dalil yang jelas dan bukti-bukti yang nyata mereka tetap tidak mau beriman kepadanya kenapa karena telinganya sudah ditutup hatinya eh telinganya sudah disumpat hatinya telah ditutup mereka sama sekali tidak akan mempunyai pemahaman mereka juga tidak akan mempunyai kesadaran sebagaimana Allah berfirman di surat 8 ayat 23 yang ini senada walau alimallahu fihim khairah la asma'ahum zaman terjemahkan kalau yang Allah bisa tahu kebaikan ada apa mereka umpah 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 untuk mereka ada kebaikan untuk mereka hati apa kalau ada kebaikan ada niatan baik umpah Allah tahu artinya di dirinya itu kalau ada kebaikan Allah tahu terus Allah sakit jadi telengnya dibuka mana tapi rupanya di mereka itu tidak ada kebaikan makanya ditutup disumbat hatinya ditutup karena tidak ada kebaikan disitu kalau ada kebaikan Allah kan maha tahu kalau ada kebaikan dibuka tutupi hati dibuka sumbatan telinganya juga dibuka rupanya gaun kebaikan sama sekali sehingga walaupun Quran itu sudah didengarkan bacaannya dari Rasulullah tetap mereka tidak akan beriman nah bapak ibu sekalian siapa mereka dikasihkan itu ini dulu Rasulullah itu ketika Islam masih lemah pernah berdoa berdoa kepada Allah untuk orang yang kuat pikirannya yang baik pikirannya itu yang disejajar dengan Rasulullah di masa itu orang yang berdoa yang siji jenengi Umar bin Khotob yang merluru jenengi Umar bin Hisam Rasulullah berdoa lah Umar bin Hisam itu artinya dia itu Abu Jahal Abu Jahal itu pintar sehingga Rasulullah berdoa harapannya agar Abu Jahal masuk Islam karena cerdas dan Abu Jahal itu sangat berpengaruh di masyarakat di masa itu Rasulullah sangat berharap Abu Jahal masuk Islam oleh Abu Jahal masuk Islam menguanti Islam kemudian Rasulullah berdoa yang kedua untuk Umar Umar itu cerdas pengaruhnya besar di masyarakat di waktu itu Umar jawara memusuhi Islam juga memusuhi Abu Jahal yang memusuhi Islam Umar memusuhi Islam Rasulullah doa Allah Allah kuatkanlah Islam itu dengan salah satu dua orang Imah Abu Jahal Ibnu Hisam wa Imah Umar Ibnu Khotob kuatkanlah Islam ini ya Allah diantara dua orang itu Abu Jahal bin Hisam atau Umar bin Khotob doa Rasulullah yang diterima Umar bin Khotob yang memuatkan Islam dan kedua-duanya ini mengusuhi Islam bahkan latar belakang Umar masuk Islam itu kan Umar mencari Muhammad ketemukan Cane nanti cari Muhammad cakep akan saya penggal kepalanya yang mencacimaki Tuhan-Tuhan kita lalu Umar gak salah gak salah kamu ini lo adikmu sendiri itu Umar mengikuti Muhammad kalau kamu mencari Muhammad gak salah jalan kamu ini salah sasaran bahasa kulau akhirnya betul adikmu itu Muhammad kalau kamu mencari Muhammad salah sasaran makanya Umar mencari adiknya di rumahnya ternyata disana ada salah seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah Jenengi habab mengajarkan Islam kepada keluarganya adiknya adiknya Umar Jenengi Fatima pas disana diajarkan tentang ceritanya surat Toha Toha Nabi Musa Surat 20 itu kan diwocok dan seterusnya nah itu dipergogi oleh Umar setelah Umar tahu adiknya diajar dipukul oleh Umar bahasa saya Fatima apakah kamu ikut Muhammad Fatima dengan tenang menjawab kalau Muhammad itu benar bagaimana menurut pendapatmu namanya Umar tidak sedang karena Muhammad sedangkan adiknya yang ikuti Muhammad dipukul adiknya jatuh tapi setelah jatuh kasian kan terhadap adiknya wadi-adiknya sendiri dipukul dalam keadaan jatuh itu kasian akhirnya apa yang dibawa itu ditanyakan karena khabab itu suruh masuk ke dalam rumah nanti khawatir dibunuh oleh Umar nanti dihadapi oleh adiknya kata kata suaminya adiknya tadi Umar kamu najis karena kamu masih kafir kalau kamu ingin tahu ini mandi dulu orang mureng-mureng dikongon mandi budal mandi ya Umar lewat dewa mureng-mureng dicukui kopi diomping kira-kira diminum enggak mureng-mureng disukui ini mureng-mureng disuruh mandi budal mandi berangkat itu jalannya satu hidayah setelah mandi dia laporan saya sudah mandi diberikan tulisan itu diberikan umar karena orang Arab tulisan Al-Quran itu juga Arab enggak 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 usah belajar umar moconnya lancar masih enggak tahu ngaji enggak wadw kan biar nyali tak sakjim enggak umar enggak langsung dibaca dibaca sampai pada ayat ke-14 dibaca oleh umar di ayat ke-14 itu pun ingat inna ni anallah la ilaha ila ana fa'budni wa'akimi sholat alidhikri selamat terus dimakan sesungguhnya waktu ini adalah Allah tersentak hatinya umar enggak mungkin ini buatan Muhammad Muhammad mengatakan Allah enggak mungkin lalu enggak mungkin Muhammad mengatakan sembahlah aku bahasaku tapi menyebut umar tahu kan ciliat Rasulullah yang gede ini cuma lebih tua Rasulullah sedikit daripada umar berarti kan generasi mau nah bapak ibu sekalian lalu di ayat 15 dibaca in 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 sa'ata at yatun akadu ufiha litu jezak kulun nafsim bimat tas amin disini gak mungkin Muhammad akan mengetahui hari kiamat kemudian merahasiakan waktunya ini pasti dari Allah dari Tuhan yang maha kuasa akhirnya Umar mencari Rasulullah masuk Islam nah mulai dari Umar itu Bapak ibu sekalian ketika dakwah Rasulullah dalam keadaan pengikutnya masih sedikit takut lek dakwah iku pak bu lek ngajiku ya dari rumah ke rumah ini jenengi sir kenapa sir dengan siri dengan tersembunyi akhirnya ketika Umar mengikuti kajian Rasulullah Umar ngusulkan Ya Rasul apakah kita ini tidak berjalan-jalan yang benar hidup atau mati bala ya Umar betul Umar kamu dengan saya itu adalah di jalan yang benar wahai Umar hidup atau mati akhirnya Umar memasukkan idehnya apa kalau begitu ya Rasul itu ya Rasul kalau demikian ya Rasul kenapa engkau menyampaikan Islam secara tersembunyi demikian engkau diutus oleh Allah sungguh kamu harus keluar ya Rasul untuk menyampaikan Islam ini dengan terang-terangan kalau ada orang mengganggu aku yang menghadapinya baik Umar begitu masuk Islam begitu doa Rasulullah diterima akhirnya Islam berjalan dengan baik nah sekarang ceritanya yang yang apa ini satu Umar bin Hisam Umar bin Hisam itu pamani Rasulullah Bapak Ibu diam-diam menyimak Al-Quran itu orang telu siji jenengi Abu Jahal tadi nomor lorut jenengi Abu Sofyan nomor telu jenengi Al-Ahnas tiga orang ini Bapak Ibu Jahal pada awalnya turun Al-Quran mereka itu merasakan sebuah keajaiban untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang selalu merasa ingin mendengarkannya ini pernah terjadi di masa itu ada tiga orang ini Abu Jahal Sofyan terus Al-Ahnas ini tokoh-tokoh Qures yang memiliki apa perasaan yang sangat tinggi orang yang di dikedebankan oleh suku Qures nah diam-diam orang tiga ini Bapak Ibu secara terpisah oke secara terpisah itu menyelinap orang tiga ini menyelinap kemana ke rumahnya Rasulullah gak semayanan jadi Abu Sofyan itu kepingin ngurung no 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 sing Abu Jahal tapi gak gak semayan no pinggir kono terus yang satu Al-Ahnas ya gak semayan di hari malam itu di sebelah sana jadi rumahnya Rasulullah itu di kepung orang tiga itu kepingin ngurung no bacaannya Quran ini sangat menakjubkan itu orang telu kepingin ngurung no Bapak Ibu sekalian beberapa saat menjelang subuh berarti campiro kira-kira campiro cak dur subuh bengi Rasulullah itu kalau sholat malam setelah sholat malam kan ada perintah warotilil qur'ana tartilah kalau sudah sholat malam itu warotilil qur'ana tartilah dan bacalah Al-Quran dengan tartil tartil ini pelan-pelan jelas hurufnya jadi jadi qur'an itu ke susu-susu ke susu-susu ke susu-susu ke darusan susu-susu sampai kecikluk-cikluk gak karu-karuan qur'an itu gak usah banter-banter gaya apa banter-banter terus untuk apa dibutuhkan makrojnya qur'an itu ya nomor 2 jelas itu jenis tartil orang telun ini mereka pulang pada waktu yang bersamaan juga dan memergai satu sama lain di tengah jalan loh kok itu kan orang telun kan benci karena Rasulullah tapi kok kalau pulangnya bareng kepedok akhirnya saling menyalahkan satu sama lain setelah satu sama lain menyalahkan akhirnya membuat kesepakatan masuk di kandang kamu jangan bilang sama dia kamu jangan bilang oke siap berjanji ya ya tidak menghabarkan kepada orang lain kalau pernah mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah ketiganya itu berjanji dengan tujuannya apa tujuannya supaya Muhammad si orang bodohku rating beritanya supaya tidak menjadi baik kamu jangan berbicara kepada orang lain jangan disampaikan kepada orang lain kalau ada bacaan yang dibaca Muhammad itu seperti ini nanti Muhammad semakin kuat apa tanggapan orang semakin dipercaya itu janji salah satu diantara orang tiga tadi oke bapak ibu sekalian di malam yang lain saat malam kembali tiba di malam yang lain mereka merasa diseret kakinya ini untuk kepingin mendengarkan bacaan Rasulullah ketiga tiga orang itu rasanya diseret kakinya kepingin mendengarkan modelnya kayak rumah gak semayanan tidak ada semayanan melakukan hal yang sama seperti yang pertemuan pertama itu nah menjelang subuh mereka kembali memergoki lagi karena mulai jam siji mungkin menjelang subuh mungkin podo mulai mulai itu juga roh itu memang podo mendengarkan di sudut-sudut rumah Rasulullah kejadian tersebut berlangsung tiga malam berturut-turut namun hal tersebut tidak sampai membuat Abu Jahal beriman dan percaya kepada Allah dan Muhammad walaupun sudah mendengar seperti itu makanya ayatnya ayatnya kan mungkin ingatkan ini walaupun mereka ingatkan ini wamin humayastami'u ilaika dan diantara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu waja'alna'alaku'lubhim'akin'atan nih padahal kami telah meletakkan tutupan atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami ayafkohu tidak dapat memahami walaupun dia mendengarkan yang kedua wafi'adalihim wakro'l dan kami letakkan sumbatan di tengah telinga mereka di sumbat walaupun dia mendengarkan berturut-turut berapa kali tiga kali kurang tiga tadi Bapak Ibu sekalian itu karena kebencian terhadap Islam Rasulullah diberi musuh seperti itu Bapak Ibu dari kalangan orang yang dekat dengan Rasulullah Abu Jahal tadi berhasil tidak tidak Abu Sofyan tidak Al-Akhna tidak maka akhirnya Abu Jahal membuat strategi ya apa caranya dakwah Muhammad itu gagal strategi yang pertama sebagai penentang penantang dakwah itu Abu Jahal melakukan segala cara untuk melemahkan Rasulullah melancarkan berbagai strategi yang dapat mengganggu stabilitas di tubuh umat muslim apa yang pertama mempengaruhi orang-orang yang status sosialnya ada di situ yang status sosialnya jika 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 seorang mu'alaf orang baru masuk islam itu kalau seorang toko toko didatangi diajak untuk diskusi cerdas memang Abu Jahal dipengaruhi lewat diskusi terhadap Tuhan Tuhan kita yang kita sembah sejak dahulu sebelum Muhammad ada dialog seperti ini Bapak Ibu itu ditokokan terpengaruhi itu dan Abu Jahal kalau bicara luar biasa memikat orang padahal wahuwa ala dulhisom padahal dia itu musuh yang sangat tapi kalau ngomong indah indah mempengaruhi orang-orang yang status sosialnya itu baik ini yang pertama Abu Jahal biasanya mengajukan satu pertanyaan rela gak kamu meninggalkan kepercayaan yang jelas-jelas memiliki pemikiran yang lebih baik daripada kepercayaanmu sekarang dimana letak kehormatanmu mukamu dipilih oleh mereka jadi pucuk pimpinan kalau sekarang kamu tinggalkan begitu saja ini semua alaf wongi punya status sosial yang tinggi di masa itu diajak dialog semacam itu oleh Abu Jahal kepengaruhi bisa kembali lagi kecuali orang yang hatinya memang kokoh gak akan bisa kembali tapi itu kan sebuah ujian menguji bagaimana otak dan keimanan mereka pada Allah kalau mempengaruhi pedagang cara nengit Abu Jahal akan menakut nakutinya pedagang itu ketidak keberuntungan kalau meluk Muhammad tinggal sesembahan nenek moyang rugi kamu nanti bangkrut karena yang kita sembah itu sejak dahulu itu memberikan rezeki kepada kita lah pedagang yang kalau diomong bangkrut kan pedih takut kalau kamu teruskan bangkrut kamu hancur gak ada yang bisa menolong Muhammad Muhammad dia tidak punya apa-apa dia akan mengatakan bahwa jika masuk Islam orang itu akan merugi dan modalnya akan habis sia-sia nah pedagang dikatakan rugi takut podogar orang nang sawah kalau kamu gak ikut seperti orang-orang ini ikut setiap tahun itu kalau mau kepingin sawah kita itu baik ya caranya harus mengadakan ini agar supaya yang menguasai sawah ini memberikan rezeki kita menjadi baik bagi orang yang imannya lemah melok gak ikut oke makanya kalau kamu mau panen itu harusnya begini kamu buat acara seperti ini nanti panen kamu akan baik karena diridoi oleh orang diridoi yang menunggu sawah ini bagi orang yang imannya lemah teple ngikuti apa mana memberikan saran itu orang yang sangat berpengaruh di daerah itu ini strategi Abu Jahal yang kedua kalau menghadapi orang miskin bagaimana dia mengancam pada orang miskin dia menekan psikologisnya ditekan ditakut takut dengan menakut terkait dengan kondisi keluarganya ayo kalau kamu ikut Muhammad saya bunuh keluarga kamu takut kan kenapa Abu Jahal mengira yang matanya tidak miskin tidak urusan tapi status sosialnya itu di masyarakat terpengaruh itu berbahaya tapi orang miskin tidak ada urusan seorang urus orang miskin akhirnya orang miskin dimarginalkan dijauhkan dari masyarakat hubungan dengan orang itu masih anakmu cinta dengan anak jangan di kawinkan tambah pedih miskin oke tambah pedih dan mereka tidak segan-segan untuk menekan mereka dan apa ini mengadakan satu kekerasan fisik sehingga banyak orang yang mengikuti Rasulullah mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam mempertahankan keislamannya itu dibunuh oleh mereka dibunuh termasuk Sumaiya yang pertama kali masuk Islam ambik bujone jenengi yasir itu dibunuh oleh mereka nah disini Bapak Ibu sekalian strategi untuk mengalahkan dakwanya Rasulullah Abu Jahal Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian termasuk pamannya Rasulullah lalu strategi apa Abu Jahal tidak berhasil sekarang kalau tidak berhasil beralih ya apa cara Muhammad Rasulullah yang diintimidasi pernah Rasulullah itu waktu sholat di masjid di depan Kaabah dilarang kali Abu Jahal saya sudah sudah melarang kamu untuk sholat disini kenapa kamu masih sholat disini Rasulullah kan gak ngereken gak ngereken Rasulullah akhirnya Abu Abu Jahal bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Abu Jahal kan tadi membisikkan satu sama lain mengadakan satu rapat apa caranya Muhammad itu gagal sampai ibadah itu dilarang Pak kok itu larang Abu Jahal iya karena Rasulullah sebelum lahir Abu Jahal dan yang lain itu sudah lebih dahulu lahir nah Kak baik itu dulu si nguasai orang kafir orang musrik yang nguasai bukan Rasulullah Rasulullah kan diutus setelah setelah kehancuran moral mereka yang rusak itu diutus untuk memperbaiki moral memperbaiki tauhid mereka akhirnya karena gak kereken Abu Jahal mengatakan ngerti kamu hei Muhammad berhentilah kamu untuk ibadah berhentilah untuk solat kamu tau gak pengikut saya itu banyak mengandalkan apa pengikut maka Rasulullah kan punya Allah gak ngereken gak direken itu susah ketika orang itu melarang itu gak direken itu susah Rasulullah tetap berdakwah namun Bapak Ibu sekalian pada satu apa satu waktu Rasulullah pada suatu waktu membicarakan tentang yang disembah oleh mereka bahwa yang disembah itu adalah sebuah bentuk yang dibuat olehnya disembah sembah sendiri tapi mereka itu merasa sakit hati karena merasa Tuhannya dicaci magi oleh Rasul seakan seperti itu maka Bapak Ibu sekalian dia berujar akhir berujar mengatakan ya Muhammad berhentilah kamu mencaci Tuhan Tuhan kami jika tidak kami akan membalasnya dengan mencaci maki Tuhan yang kau sembah itu ucapan Abu Jahal ditanggapi akhirnya oleh Allah maka turun Quran surat 6 ayat 108 wala tasubbulladina yadu'una mindunillah fayasubbulloha aduwambi goyri ilmin dan janganlah kamu memaki sembahal yang mereka sembahal selain Allah ini jadi pelajaran karena itu dalam berdakwah dalam mengajak orang itu tidak boleh orang menyembah selain Allah dicaci magi gak boleh jadi hanya mengajak saja jangan mencaci magi Tuhan mereka yang Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu gak usah dicaci kenapa terus Allah karena mereka akan memaki Allah dengan pelapai batas tanpa mengetahuan akhirnya mereka akan memaki Allah dengan tidak berpengetahuan ngawur itu pesan Allah gak usah kamu memaki Tuhan mereka kenapa lanjutnya ayat nah karena mereka itu yang disembah selain Allah itu dianggap benar menganggap Allah benar kalau benarnya kita didukung karena Allah memberitahukan bahwa hidup ini supaya menyembah Allah dijadikan hidup ini untuk mengabdi kepada Allah benar menurut Allah tapi mereka menurut mereka agamanya juga benar karena itu agama menurut mereka menurut siapa saja semua agama benar itu gak oleh semua agama baik itu gak boleh itu belum titik semua agama itu baik bagi penganutnya masing-masing baru titik betul orang kristen menganggap agamanya benar menurut kristen orang hidup menganggap agamanya baik menurut hindo dan agama yang lain sama orang islam agamanya paling benar menurut kur'an bukan menurut orang menurut kur'an sebagaimana Allah berfirman inna dina indallohil islam suhunya agama yang di sisi Allah yang diridui hanyalah agama islam yang lain tidak nah ini jadi pedoman kita menurut Allah bukan menurut penganutnya bukan menurut orangnya nah bapak ibu sekalian akhirnya Rasulullah dakwanya dirubah setelah ayat ini turun Rasulullah kemudian melanjutkan dakwa tanpa menyinggung-nyinggung Tuhan orang-orang Kures bapak dan ibu darah sekalian abu jahal ini melarang sholat itu dikisahkan oleh Allah di surat 96 ayat 9 sampai ayat 19 di dalam ayat itu diceritakan seorang yang melarang Rasulullah melakukan sholat itu orang-orang yang dimaksud disini adalah Abu Jahal ini coba bahasanya Qur'an surat 96 di ayat 9 itu Allah menyatakan aduh Allah minas shaitanir rajim aro'ait alladiyan ha yang melarang maksudnya melarang ibadah abadhan idha sholat seorang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat hamba itu ya Rasulullah ketika melaksanakan sholat ada orang melarang itu yang dimaksud adalah Abu Jahal terus mendapatkan sekarang orang sholat teras Allah ditarik ubun-ubunnya waktu hidup itu karena Abu Jahal mengatakan ini nanti kalau ayo kita saksikan kan berdisukur ayo kita saksikan kalau nanti ada Muhammad sujudmu ini ditiruk sujud ini akan saya injak kepalanya nanti saksikan setuju kamu setuju sampai konconi ini satu sama lain saling membizikkan setannya tadi dari manusia saling membizikkan satu sama lain saling rapat saya tidak mencari hulunya saja ya ketahui lah sujud jika dia tidak berhenti demikian tidak berhenti dari melarang apa lagi mau menginjak niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ditarik ubun-ubunnya ditarik ubunnya dino nasyatin kadibatin khotiah yaitu ubun-ubun orang yang durhaka lagi durhaka orang yang merestakan yang durhaka ditarik ubun-ubunnya nanti kamu akan menyaksikan semua orang akan menyaksikan ketika mereka membuat Rasulullah kalau di apa dianiaya di waktu sholat itu lalu ayat ini nyebut sanat falyad de'un dia maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong biar mereka itu memanggil golongannya koncone untuk nolong cari ubunnya ditolong nanti sanat de'un zabaniya malekat nanti dipanggil oleh Allah malekat zabaniya tandang menolong kalalah tuti huwas judu waktarif sekali-kali jangan janganlah patuh padanya dan sujudlah dan katakanlah dirimu dekatkanlah dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan sekali-kali jangan sampai kamu berbuat begitu dan kamu patuh kepadanya ya Rasul sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah jadi Rasulullah gak ngereken singatur Allah kalau Rasulullah waktu sujudku dihijak harus mengatur Allah nanti dicabut hubun-hubunannya mereka mendatangkan golongan untuk membantu malekat zabaniya nanti diperintah oleh Allah cabut hubun-hubunannya orang yang durhaka ini ini adalah diceritakan Abu Jahal seorang paman dari Rasulullah yang ingin memadamkan api atau cahaya yang datang dari Allah yaitu dakwanya Rasulullah Bapak dan Ibu darah sekalian nah kisah ini disebutkan di ayat Nikiwahu itu yang diceritakan di ayat ini di akhir ayat ini disebutkan sehingga apabila mereka datang kepadamu Muhammad untuk membantamu yakni menentangmu dalam membantah kebenaran mu dengan kebatilan alasan mereka orang-orang kafir itu berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu yang menukar ini dibantah mereka itu kepadamu Muhammad jadi dihabarkan kepada orang orang-orang orang-orang yang diajak Rasulullah tidak percaya dengan Rasulullah karena karena dianggap menganggap dan memberitakan kepada mereka bahwa Quran yang dongeng wong dulu memang Quran juga juga menceritakan orang dahulu menceritakan sejarah tetapi Al-Quran bukan kitab sejarah Al-Quran Al-Quran menceritakan Nabi Adam kan sejarah tapi Quran bukan kitab sejarah Al-Quran menceritakan tentang kehidupan masa lalu Al-Quran juga bukan kitab yang dianggap mereka seperti itu Al-Quran juga mengajarkan Tauhid Al-Quran juga mengajarkan ibadah Al-Quran juga mengajarkan ahlak karena itu Al-Quran itu sebagai dasar hukum kita hidup di dunia ini itu jeningi skenario of our life jadi Quran itu skenario dari kehidupan kita apa yang kita lakukan itu semuanya sudah di tulis di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan anak Al-Quran bicara berkenaan dengan orang tua Al-Quran bicara berbicara head headnya orang Quran bicara berbicara tentang talak Quran bicara berbicara tentang nyusui anak Quran bicara berbicara berkaitan dengan masuk rumah orang Quran bicara berkaitan dengan rumah tangga Quran bicara berkaitan dengan perdagangan Quran bicara jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini skenario adalah dalam Al-Quran makanya mene-mene le mati di takok di rumah mereka mungkar nakir Bapak Ibu sekalian bisa kita bisa membedakan le mungkar nakir di takok di kuburan itu di takok keimanan kalau keimanan itu sudah rusak gak bisa gak bisa dipertanggungjawabkan mulai dikubur orang itu akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat golongan mutazila ini aku nyebut akan orang disiksa itu bukan mulai dari alam kubur tapi disiksa itu setelah ditanyakan nanti di akhirat beda Bapak Ibu sekalian kalau nanti yang ditanyakan di akhirat itu tentang amal perbuatan kalau amal perbuatannya yang di akhirat itu gak bisa dipertanggungjawabkan dia masuk neraka kalau bisa dipertanggungjawabkan mereka masuk surga tapi disini ditanyakan kuburan itu tentang keimanan makanya menrob buka sopok pengeran terus takkone yang kedua apa pegangan mu takkone seketiga sopon nabimu iman yang ditanyakan tapi kalau sudah dimaksa nanti yang dihisap adalah amal perbuatan maka di akhir ayat ini mereka menuduh kepada Rasulullah kepada Muhammad bahwa yang digawa ikut cerita dahulu jari ini dikandak 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 percaya dengan Rasulullah artinya tidak tidak ada lain yang kamu bawa ini Muhammad hanya diambil dari kitab-kitab orang yang terdahulu terus dinukil untuk mereka alasan mereka itu seperti itu untuk meng apa ngentah 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 dintah kepercayaannya orang itu dintah ngentah akhirnya tidak ditajamkan disepel supaya mereka tidak mengikuti Muhammad begitu musuh-musuh yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dari kalangan keluarganya sendiri ada paman Nabi Muhammad yang pembela termasuk Hamzah Abbas pamani Rasulullah itu ada dua belas tapi ada yang meninggal yang meninggal itu ada dua sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi terus ada lagi yang meninggal sebelum Rasulullah diangkat jadi tinggal delapan tinggal delapan yang membela Rasulullah itu ada empat orang termasuk Hamzah itu Bapak-Ibu sekalian di ayat 25 tentang berita tentang dakwah Rasulullah yang diganggu oleh keluarga Rasulullah sendiri dari golongan paman yang tidak setuju dengan perkembangan Islam abu jahal kira-kira abu jahal itu namanya abul uza dia sekarang mendapat siksa di alam barja tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat maka kita beriman kepada Allah agar supaya hati kita ini patuh tunduk kepada aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah untuk menguatkan Islam kita iman kita nanti kita menghadap Allah bisa menjadi orang yang diakui sebagai hamba Allah diakui itu namanya matinya husnul watimah mudah-mudahan kita masuk ke sana ada pertanyaan Pak Bu ini mongga setan dia Saiton, sebutan, saiton itu akhlak, jiwa. Iblis itu punya jiwa namanya Saiton. Saiton itu adalah sebuah jiwa yang selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Saiton itu, jiwa setan itu yang namanya Saiton itu bisa masuk kepada rogo atau jiwanya, jin. Jadi, setan itu juga bisa masuk atau mempengaruhi jiwanya manusia. Sebenarnya menungso kemasukan jiwanya Iblis itu menungso kesetanan. Jin yang dimasuki jiwa setan, jiwa Iblis itu menungso jen kesetanan. Nah, menungso kesetanan, jin kesetanan itu artinya manusia yang jiwanya dibawa oleh perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu macamnya banyak. Termasuk salah satu diantaranya menghalang-halangi dakwah Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak melakukan perintah Islam. Gini ku jenenge setan terdiri dari manusia. Jin sama. Karena kedudukan manusia dengan jin sama. Yang berbeda itu fisiknya. Manusia itu Bapak Ibu sekalian dari asal kata insan. Atau anisa. Anisa atau insan itu terjemahnya halus. Jadi jiwai manusia itu jiwanya halus. Lain dengan jin. Jin itu artinya kasar. Artinya kasar. Jin yang kafir itu bisa mempengaruhi jiwanya manusia. Ketika manusia itu dirasuki jin. Jiwanya manusia itu dirasuki jin. Manusianya menjadi kasar. Karena dipengaruhi oleh jin. Makanya wong kesurupan itu Bapak Ibu. Nah tersemerap. Nggak. Wong kesurupan itu kasar Bapak Ibu. Ucapannya juga tidak terkontrol. Out of control. Itu karena dipengaruhi oleh jin. Jin yang menjadi tentara iblis. Sekaligus setan. Maka jin yang setan itu musuh para nabi. Musuh para kita. Nah sing wujud menungso. Podoh-podoh menungso. Sing kerasukan. Sing kerasukan setan tadi. Juga menjadi musuh sesama kita. Maka kedua-duanya itu. Kedua-duanya. Baik dari golongan jin dan golongan setan. Dari golongan menungso. Niku disebut setan. Saiton. Karena akhlaknya buruk. Paham ya? Ibu-ibu tidak ada? Demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi tayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.